Halo Halo teman-teman Selamat datang lagi di channel Skysteroid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi itu adalah script dari game blog street temen ya Nah jadi buat temen yang mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi nanti buat temen yang belum tahu untuk lewatin langkah-langkahnya untuk sampai scriptnya silahkan kalian bisa tonton dulu videonya ada di bagian home atau branda temennya channel Skysteroid silahkan kalian klik aja channel Skysteroid nya nanti di paling depan sendiri itu di situ ada videonya kliknya tentunya jadi tinggal kalian tonton nanti kalau misalnya kalian udah sampai akhir silahkan bisa langsung klik copy aja untuk scriptnya untuk temen yang belum punya aplikasinya silahkan kalian bisa langsung Scroll kebawah sedikit aja temen ya Jadi waktu kalian copy script untuk link aplikasinya sama scriptnya itu jadi satu temennya di deskripsi nanti kalian kalau misalnya udah copy script terus butuh aplikasinya silahkan kalian bisa Scroll kebawah sedikit nah ini udah versi yang terbaru temennya jadi versi 2.13 nah silahkan kalian bisa lewat sana temennya yang officialnya nanti kalau misalnya udah punya aplikasinya sama udah punya scriptnya tinggal kalian bisa paste kayak gini temen nanti kalau udah paste tinggal bisa di jalanin aja kayak gini mudah banget nah gini nanti kalau misalnya udah kebuka temen itu di sini ada fitur yang cukup bagus temennya dan terbaru jadi fiturnya itu ada super fast attack nanti kalau misalnya kalian memang pakai super fast attack silahkan kalian bisa cek-cek dulu atau tes-tes dulu temennya mungkin ini kalian bisa kena kick dari gamenya temen jadi yang super fast attack ini bener-bener terlalu kenceng temennya jadi bisa kena kick nah kalau misalnya kalian kena kick dari game itu silahkan kalian bisa nggak dipakai lagi temen atau bisa pakai yang normal aja temen yang fast attack biasa nggak usah pakai yang super takutnya nanti resikonya cukup tinggi karena ini nggak tahu juga temennya resikonya tinggal atau enggak nanti mungkin bisa kalian cek juga mungkin ada yang ngerti bisa tambahkan di kolom komentar temennya nah mungkin yang default dulu kalau misalnya default ini nggak aku setting apa-apa temennya jadi langsung aja pilih weapon ya nanti kalau udah pilih weapon tinggal udah langsung di start aja kayak gini temennya ini nggak di setting apa-apa sama sekali jadi ini settingan yang kanannya masih default dari sananya jadi enggak perlu kita klik-klik tentunya Nah kalau misalnya settingan dari sananya itu kayak gini ada kayak kotakan putih-putih gini temennya atau di bagian bawahnya itu ada ininya tentunya NPC nya jadi langsung di kayak itu di hit temennya nih ini udah cukup bagus untuk yang normalnya temen nih magnetnya jadi udah dibagi buat temennya kadang-kadang cuma ini dibagi tiga jadi kadang-kadang di bagian kiri kanan sama beberapa itu ada yang yang ketinggalan gitu nah kalau yang ketinggalan itu bakalan terpisah nah jadi kayak gini kalau misalnya pembagiannya untuk magnetnya kalau untuk attack-nya udah termasuk cepat jadi walaupun belum pakai veriface attack itu udah cepet nah disini aku nggak aktifin dulu veriface attack-nya karena nanti aku tunjukin di akhir aja tentunya karena nanti disini itu bakalan bisa kena klik dari gamenya daripada nanti rejoin lagi ke gamenya jadi disini lihatin dulu fitur lainnya kalau misalnya kalian kebawah tentunya di sini ada auto katakuri temennya atau dogbot temennya buat yang ini yang spek spek trading jadi kalau misalnya kalian mau dapetin spek trading dan beberapa item lainnya bisa pakai ini di sini udah ada tulisannya juga udah berapa berapa tentunya sampai 500 nanti kalau misalnya kebawah lagi di sini untuk lawan bos yang biasa tentunya jadi bos bos yang ada temen ini kalau misalnya kalian di sini nggak muncul itu silahkan kalian bisa tunggu dulu di server terutama buat temen yang mainnya di private server itu harus tunggu sekitar 15 menit sampai 30 menit nggak gitu hafal untuk spawn boss itu atau menit keberapa temennya itu ada jadwalnya untuk spawn boss nah jadi silahkan kalian bisa cek nanti kalau udah gitu misalnya udah 15 menit atau setengah jam tinggal kalian bisa klik gini aja nanti di sini bakal muncul temennya karena aku baru masuk ke servernya jadi pastinya belum muncul temennya nah gini di sini untuk autofomnya di sini ada yang all juga terkal misalnya kalian yang bontinya masih di bawah 2,5 m kayaknya nah kalian bisa pakai yang untuk bos semua dengan sampai ke 2,5 m atau beberapa agak lupa nah ini kalian bisa pakai yang hobnya juga kalau misalnya kalian mau langsung pindah server temennya untuk bagian kanan ini temennya di sini ada settingan-settingan jadi settingan dari default sananya itu ada bring kayak gini temennya ya terus auto haki magnet fase tech nah mungkin di sini bakal kuncikin sekali lagi untuk fase tech yang defaultnya atau yang normal biasa tentunya jadi kayak gini kalau misalnya kalian mau pakai yang normal tentunya ini udah termasuk yang cukup bagus dan agak cepet tentunya itu magnet juga udah cukup bagus juga udah kenceng termasuk yang cukup ringan ya tentunya karena fiturnya enggak terlalu banyak juga di sini nah jadi bakal kayak gini temennya ngehit-ngehit gitu atau bakalan kelar itu termasuk agak lama nanti yang super very fast ini bakalan kenceng banget temennya nah disini kalian bisa setting juga untuk delete attack F ini enggak tahu fix atau FLX temennya nggak ngerti juga nih kalian bisa pakai juga di sini temennya mungkin di sini kayak nggak ngerti apa temennya ini mungkin kalau misalnya kalian yang ada kalau misalnya ini tulisannya fix itu berarti mungkin kalau ada bug nah kalian bisa pakai disini temennya nah disini widescreen buat temennya yang mau AFK lama gitu atau form lama bisa pakai white skin supaya lebih ringan temennya ini ada skill-skill gini temennya tapi di sini enggak ada fitur untuk ini temennya free mastery mungkin kalau misalnya kadang-kadang itu di beberapa HP kalian itu ada yang muncul ada nggak muncul temennya nah kayak beberapa script kemarin itu punya kuada nggak muncul di tempat kalian itu ada yang muncul ada yang menunjukin temennya di discord nah ini bisa kalian coba aja temennya di sini untuk ningkatin ini temennya ya start sama ini kalau misalnya kalian mau disini temennya tuh bisa pakai ini ternyata mythic Island yang nggak ngerti apa juga temennya nggak gitu paham nah ini disini ada gini temennya tuh dibawa-bawa sini ada nah ini untuk free mastery nya ada di bagian sini temennya jadi kalau misalnya kalian mungkin cari-cari dan agak susah temennya ini karena tulisannya di sini agak nggak jelas sebenarnya nah disini kayak agak terpisah gitu di bagian bawah sini kalian bisa cek di depan sini temennya di bagian yang bawah sini ke scroll bawah akan bisa pakai lewat sini untuk free mastery nya temennya ya mungkin nanti bakal aku tes temennya cuma disini ada persentasinya nggak ngerti nah disini ada Elite Hunter dan lain-lain site temennya ada banyak banget disini ini kalau misalnya kalian mau quest ini ada bawah lagi temennya bone itu macam-macam candy ini temennya kini udah update lama nggak tahu masih bisa dapetin atau enggak legendary dan macam-macam banyak banget temennya sampai ke bawah nah untuk di bagian kanan ini untuk start jadi kalau misalkan mau ningkatin start nah disini mungkin aku tunjukin dulu temennya untuk yang free mastery nya jadi tinggal kalian bisa pakai pake aja temennya ini di bagian atas ini agak sebenarnya sedikit agak susah kalau misalnya kalian yang pakenya kayak gini karena terlalu kecil-kecil tentunya nah ini bisa kalian klik di sini temennya kalau misalnya mau pakai dan nggak tahu kenapa temennya nih kayak gini kalau misalnya kalian mau pakai bakalan ke tp-tp gini atau sini ini nggak tahu jalan apa enggak silahkan kalian bisa coba nah ini untuk bagian Wipernya kayaknya kalian harus pilih lagi di bagian yang sini temennya ini Wipernya juga harus diklik juga Wipernya harus pakai yang ini temen elektrik laut jadi jangan pakai yang ini apa namanya yang temennya kalian ini mungkin kalian bisa cek-cek sendiri aja untuk bagian yang free mastery nya temennya nih karena ini nggak jalan temennya di tempatku ini karena mungkin settingannya ada yang salah nah supaya nggak terlalu lama videonya kalian bisa cek sendiri aja atau bisa pakai script lain yang udah free masternya bagus-bagus bener ya tadi untuk tp sama shop bener ya Nah di sini untuk rate sama ini temennya free 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 nanti ada di sini terus MSC nya di sini untuk kayak setting setting atau pindah-pindah tim kayak gini temennya nih mungkin langsung aja tentunya di sini karena untuk free masternya udah terlalu biasa dan yang versi terbarunya di sini ada yang super very fast jadi langsung aja di klik kayak gini temennya nah disini supaya kalian bisa lihatnya lebih jelas ini nah ini bakalan cepet banget temennya tuh kalau misalkan lihat nah cuma beberapa detik tentunya itu bener-bener super kenceng nah kalau misalnya kalian mau pakai ini silahkan kalian bisa tes aja temennya cuma kalau misalnya yang kalian kena kek dari gamenya silahkan kalian bisa di ini temen nggak usah dipakai lagi atau di of in bisa pakai yang normal aja temennya kalau misalnya kalian ada yang bakani temennya jadi kalau misalnya kena kiknya bakal kayak gini karena punya aku itu kadang-kadang ngebug di servernya ada sih mungkin kebetulan kaki jadi silahkan kalian bisa di sini temennya ini kalian bisa suruh stop untuk klik server karena server itu termasuk yang cukup lag nah jadi di sini nggak rekomen tapi kalau misalnya server kalian lancar banget harusnya enggak kena kick dari game temennya nanti di sini ini bukan kita bakal ke band atau gimana di sini cuma mereka pengingatan aja ngingatin untuk stop untuk ke ini lagi temennya nge-lag server maksudnya server jangan dibikin lag nanti bisa kena bener-bener jadi gitu mungkin kurang lebih untuk video kali ini silahkan kalian bisa cek dulu punya kalian itu bakalan kena kick apa enggak kalau misalnya kalian nggak kena kick silahkan bisa dicoba cuma kalau misalnya kalian yang kena kick kayak punya aku mungkin sering ngelag servernya itu bisa silahkan pakai normal aja temennya fast attacknya supaya lebih aman temennya jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini terima kasih banget buat temen yang udah nonton videonya buat temen yang suka sama videonya bisa di like dan buat temen yang nggak suka sama videonya bisa di dislike terus buat temen yang kalau masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa jalan ke discord ada di deskripsi dan buat tonton yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan nanti-nanti notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel sketch droid thank you кл m Philippe time bye 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 bye